Intro Selamat sore Terima kasih Shalom Assalamualaikum 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 Coba Cik, kalau kita nalihat, 20 tahun lagi, 25 tahun, kalau ini tidak ditanggulangi, berarti 30% angkatan kerja kita, orang yang dengan IQ 70. 70 malah. Kita semua di sini, saya kira 100-150, saya 100-150. Pak Cineontoro 140 IQ-nya. Saya yakin, genius, beliau. Influencer-influencer, 120-130, mungkin sama dengan pendeta harus di atas dong ya. Pendeta harus di atas kita. Betul ya, para influencer kan kita dibawa, dibawa sedikit kan. Dibawa pendeta. Nah ini, ini menunjukkan kepada saudara-saudara semuanya Prabowo Subianto. Dia seorang general, saya kaget, kita tidak bicara politik, kita tidak bicara geopolitik, kita bicara. Anak stunting, solusinya adalah antara lain susu. Maka waktu itu ada ide susu, pemberian susu, makanan gratis, susu yang namanya revolusi putih ya. Dr. Benny, Dr. Benny, Bambang masih ingat, revolusi putih. Nah, kenapa saya sebut ini? Karena salah satu program yang betul-betul diperhatikan Pak Prabowo adalah makanan gratis dan susu. Setiap kali saya ketemu dia, dan saya kisah ketemu dia, kita bicara makanan gratis dan susu. Yang lain-lain itu nanti, tapi makanan gratis dan susu. Itu dari, dia obses, dia terobsesi, dari dulu sampai sekarang dia terobsesi, anak-anak di Indonesia setiap, anak tidak boleh lapar. Semua tidak boleh stunting. Semuanya itu stunting harus diberantas sampai ke 0%. Untuk, itu yang saya mau sharing, Pak Jimmy terima kasih, Bapak di depan layar, Bapak dukung, karena tidak semua orang mau di depan layar. Tidak semua mau di depan layar. Bapak yang mau di depan layar. Terima kasih Pak Jimmy. Dan Bapak-Bapak semua di sini, dan Bapak-Bapak di sini mau di depan layar, dukung Prabowo-Senggatuk. Dan saya kira kita tidak akan menyesal, karena program pertama dia bilang ke saya, dia mau laksanakan adalah makanan gratis dan susu. Itu. Saat ini, saat ini ada data dari pemerintah kita, yang sangat mengganggu dia. Yang itu apa? 40 ini dari Menteri Kesehatan dan dari Menko PMK, Pak Muhajir. Menurut mereka, pemerintah, setiap saat, setiap hari, anak-anak masuk sekolah, di antara anak-anak yang masih sekolah, 44 juta anak masuk sekolah tiap hari, kecuali kalau libur ya, mereka masuk ke dalam kelas lapar. Mereka belum makan, tidak makan pagi. Sarapan patir, mereka tidak. 17 anak, sorry, 18 juta anak masuk sekolah, tiap hari lapar. Tidak, tidak sempat makan karena orang tuanya miskin. Mereka miskin, mereka melahirat. Tidak mampu membeli. Maka anak-anak ini masuk sekolah, mereka belajar dari guru-guru, yang gajinya juga serba minim, mereka lapar. Kalau saya, jam 9, 10, 11, sudah mulai lapar, ya nggak bisa konsentrasi ya, Pak Gini mungkin tidak bisa kotbah ya. Ya? Pendeta-pendeta di sini nggak bisa kotbah ya, kalau lapar betul? Apalagi anak kecil, umur 5-6 tahun. Tujuan kita, tujuan Prabowo Gibran dan kita semua, karena kalian mau dukung mereka, mereka berdua, kita mau isi perut anak-anak itu. Kita akan isi perut, 80 anak, kita akan hidupi, kita akan berikan makanan gratis, satu kali sehari dulu, 78 juta anak, kita akan berikan makanan. Setiap anak akan dapat, satu butir telur, susu, kacang hijau, daging ayam, lauk pau, kita akan sayur-mayur, semua akan nanti terisi, mereka akan kenyang, dengan makanan yang bergizi dan bermutu. Saat ini memang jarang terjadi kelamparan, kalau kita baca koran jarang, mungkin ada tempat tertentu, tapi yang mereka dapat adalah makan yang tidak bermutu. Dapat bulgur, atau nasi putih, nasi putih, nasi putih, timbul di diabetes, betul atau tidak dokter-dokter? So, itu. Tujuh gue utama, dan program utama, pertama, hari pertama, mereka menjabat, sudah dia akan panggil, rapat kita, dia akan tetap program. Nah, sekarang, kenapa? Sekali puteran. Ini slogan, ini bukan slogan. Hendaknya, sekali puteran. Ya, pertama, selalu bilang, hemat biaya, hemat biaya, itu betul, 17 triliun, itu penting. Tapi, kalau bukan sekali puteran, itu harus kita dua puteran, berarti kita hilang empat bulan, investor asing, dan dalam negeri, orang-orang kaya, di dalam negeri, semua menunggu, keputusan, dua puteran. Kalau bukan sekali puteran, berarti kita akan hilang empat bulan lagi, kita akan hilang 17 triliun rupiah, dan kita hilang banyak kesempatan. Kenapa? Karena Prabowo sudah siap, untuk merencanakan program-program yang tadi itu, termasuk makan gratis. Kalau bisa, bulan Februari, sekali puteran, kita sudah siap, siap merencanakan pemberian makanan, untuk 78 juta anak di Indonesia. Nah, di samping itu, Bapak-Bapak, Pak Prabowo dapat masukkan, dari para ahli gizi. Seorang ahli gizi, profesor, perempuan, profesor Ibu Ike, dari IPB. Dia bilang, Pak Prabowo, tidak cukup, anak-anak dapat. Kenapa? karena saat ini, setiap tahun, yang lahir cacat di Indonesia, 50 ribu anak lahir cacat setiap tahun. 50 ribu. Cacat tubuh, cacat mata, cacat otak, cacat macam-macam, 50 ribu. Itu yang tercatat, Pak Prabowo, yang tidak tercatat juga berapa puluh ribu lagi. Dan itu adalah akibat dari kurang gizi, Pak Prabowo. Kalau kita bisa berikan gizi yang cukup, yang bagus, jumlah 50 ribu atau lebih, itu akan berkurang. Berkurang jauh. Mungkin berapa ribu? Setahun. Sekarang 50 ribu minima. Maka, diusulkan, dan Pak Prabowo sudah setuju, di samping, makanan gratis untuk anak-anak, susu gratis untuk anak-anak, 78 juta, kita akan berikan makanan untuk 4 juta ibu, yang sedang hamil setiap tahun. Kenapa? Karena, nasib, anak-anak yang belum lahir, itu ditentukan dengan gizi yang kita berikan, lewat ibu-ibunya. Ya, bisa paham ya? Kami baru tahu, Prabowo baru tahu, 4 bulan lalu ya, 5 bulan lalu ya, 5 bulan lalu. Maka, program sekarang adalah, kita akan berikan makanan gratis, susu, dan lain-lain, untuk 82 juta jiwa, setiap tahun. So, ini, ini dan, maaf, pasuan-pasuan 1 dan 2, sorry, pasuan 3 tidak ada program ini. Bahkan mereka ejek kita ya. Mereka ejek kita, ya, betul. Program yang bagus, kalau di ejek, saya lihat aja ini. Dan selalu ditanyakan, oh, dana dari mana? Betul ya? Dana dari mana? Saya bisa katakan, saya sudah pelajari, ini sudah-sudah lama, bertahun-tahun. Dan saya bisa katakan, dana ada, dan bakar ada, dan uangnya ada, yang kita mampu. Yang kita mampu. Kita mampu bekerjaan kita, semua hamba Tuhan, saya lihatnya. Betul nggak? Di Alkitab ya, Pak Nusremas. Ya? Di Alkitab ada ya, kalau nggak serba, saya diganti manti. Di Alkitab ada, kalau kita bisa berikan makanan kepada orang-orang yang betul-betul, membutuhkan. Betul? Ini yang kita kerjakan, pekerjaan Tuhan. Betul? Ada program lain, banyak, tapi saya sadar, bapak-bapak, ibu-ibu yang sibuk. Ada program lain, saya lihat banyak anak muda di sini. Salah satu program, yang kita mau laksanakan, adalah perumahan. Kenapa? Karena ternyata, 13 juta keluarga, bukan orang, bukan orang, 13 juta keluarga, menunggu rumah yang layak saat ini. Ada waiting list, 13 juta keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!